Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ketemu lagi di channel Ridwanurman dan hari ini saya berada di Terminal Polis Plawat kita hunting lagi di Terminal Polis Plawat di depan saya ini sudah ada E-Pastar tujuan Bandung-Palembang-Sekayu ini satu-satunya unit yang menggunakan single seat 1-1-1 dan beberapa waktu lalu saya juga sudah trip ke Rana Minang eh trip dari Rana Minang menuju Jakarta itu juga menggunakan single seat konfigurasi 1-1-1 namun teman-teman ya namun entah berita yang kurang baik atau enggak yang jelas seat 1-1 untuk trayek Jakarta Sumbar atau sebaliknya sudah tidak ada lagi teman-teman ya jadi untuk Rana Minang sekarang sudah seluruhnya melayani dengan konfigurasi 22 dengan total seat 32 seat lag crash ya jadi teman-teman yang ingin cobain seat Sultan untuk E-Pastar sekarang E-Pastar hanya melayani single seat untuk trayek Jakarta-Palembang-Sekayu ya tidak apa-apa ya memang kalau menurut saya pandangan saya sendiri nih ya mungkin agak berbeda kalau salah mohon dicoba dibetulkan teman-teman kalau menurut saya untuk single seat E-Pastar itu kalau pendapat saya pribadi 30 seat kayaknya terlalu sempit ya teman-teman jadi kalau single seat ya kurang lebih cocoknya di 27 seat atau 24 seat ya tapi setelah pertimbangan-pertimbangan nah mungkin kayaknya bus E-Pastar ini menghapus untuk seat 111 untuk Jakarta Sumbar jadi yang Jakarta Sumbar sekarang hanya 32 seat lag crash ya konfigurasi 22 untuk tarif tiketnya sendiri untuk E-Pastar ini Jakarta Palembang-Sekayu ya untuk Jakarta-Palembang tarifnya 300 ribu untuk Jakarta-Sekayu tarifnya adalah 350 ribu ya dan bus E-Pastar ini baik Jakarta-Palembang Jakarta-Sumatra Barat selalu full seat jadi saya sarankan teman-teman kalau ingin naik bus E-Pastar baiknya jauh-jauh hari minimal banget seminggu sebelum berangkat karena cepat ludus habis tiketnya teman-teman disini aja E-Pastar aja sampai koris udah langsung cos deh ke labuhan merak ya apalagi E-Pastar ini baik dari Palembang baik Jakarta-Palembang maupun Jakarta Rana-Minang itu seluruhnya menggunakan kapal resikutif ya teman-teman selain itu juga teman-teman bus E-Pastar ini kembali memberikan gebrakan yang luar biasa teman-teman ya kenapa saya bilang seperti itu karena segera rilis ya segera rilis 4 unit keluarga baru E-Pastar ya segera rilis dalam waktu dekat 4 unit bus E-Pastar yang sekarang sudah ada di karuseri tentrem ya ada 4 unit 4-4 unit itu yang sudah pasti untuk melayani tujuan Jakarta-Sumbar ya ditambah lagi unit Jakarta-Sumbar sebanyak 4 unit agar bisa berangkat minimal sehari 2 unit luar biasa E-Pastar terus mengeluarkan gebrakan-gebrakan yang waduh di luar dari pendisi kita semua ya dan perkembangan E-Pastari menurut saya cepat apa namanya cepat meningkat drastis ya dengan belum lama ini membuka Sumatera Barat menambah 6 unit ditambah 4 unit lagi jadi total ada 10 unit 10 unit mau keluar lagi yang baru ya oke yang sekarang akan dijemput ini berapa unit ini agen E-Pastar nomor klavonnya bang 0812 9597 9495 jadi rencana 4 unit lagi buat 4 unit lagi untuk khusus padang khusus padang legres legres eh itu mercy seatnya tetap 32 mantap tarif 500 500 ribu semurah meriah dan selalu laris ramai ya amin mantap ini ini Pelembang sekayunya 300 Jakarta Pelembang 300 sekayu 3,5 mantap luar biasa E-Pastar ini ya luar biasa belum setahun tapi peminatnya udah kayak bus-bus legendaris lah luar biasa tuh penggemarnya udah banyak banget ya penggemar bus E-Pastar ini luar biasa rame karena kenapa karena ini kru E-Pastar halo bang ikut enggak oke nah ya banyak banget pecinta-pecinta bos E-Pastar ini ya karena belum setahun udah rame penumpang luar biasa emang ditambah 4 lagi unit terbaru dari E-Pastar kacau ya keren keren karena emang proyek Sumatera Barat ini bener-bener apa namanya luar biasa perkembangan untuk proyek Sumatera Barat ini persaingannya sangat ketat persaingannya sangat ketat ya seperti halnya contoh ANS yang akan siapkan unit terbaru lagi yang kedua info dari bus transport juga dengar-dengar juga akan mengeluarkan unit baru lagi ya terus NPM wah tuh NPM juga sama ya yang seperti saya beritakan sebelumnya siap merilis armada baru lagi keren luar biasa ya setelah tadi bus E-Pastar berangkat menuju Palembang ini masuk dari Rana Minang bus ANS jam 5 sore ini bus pertama dari Sumbar yang masuk Polis ANS dengan gelar benarnya apa Fortuna ya masuk jam 5 sore dari Rana Minang menempel penumpang bus ANS yang dari Rana Minang penumpang yang turun di Poris mengambil barang Semoga tidak ada yang tertinggal Barang-barangnya Setelah ini ANS akan melanjutkan Ke Kampung Rambutan untuk proses transit ANS Fortuna segera melanjutkan Ke Kampung Rambutan Sudah menurunkan sekitar 5-6 penumpang Dari Polis Masuk lagi ANS kedua Yang dari Rana Minang Royal S.U.T. Plus Masih di jam 5 sore Masuk Sudah 2 unit ANS masuk dari Rana Minang Ini ada penumpang yang turun Teman-teman Di Polis Polis memang selalu rame Sama penumpang ANS Teman-teman Sampainya masih sore Jadi cepat bisa sampai rumah Kordekok Langsung melanjutkan ke Kampung Rambutan Untuk proses transit Kita menemukan Ada 6 penumpang Dari Polis pelawat Konit kedua ANS Yang masuk Polis Dan PO pertama Yang masuk Polis Di hati di jalan Semoga selamat Sampai Tujuan Ya Masuk Masuk Tempat jam 6 sore Eh pastar Yang dari Rana Minang Dengan gelar Bare Solop Ini unit kedua Setelah ANS yang masuk Cepat sekali Alhamdulillah Kita sampai tepat Waktunya Bare Solop Eh pastar Yang dari Rana Minang Sudah tiba Jam 6 sore Pas banget maghrib Jadi bisa teman-teman Penumpangnya bisa Sholat maghrib dulu Sebelum berangkat Mantap Sapa dulu Om Panji Assalamualaikum Assalamualaikum Hei sehat Ikut rambutan ya Masuk rambutan enggak Masuk banget Nah ikut ya Nah Hei Nah Kita ikut Kita naik epa ya Saya mau pulang Ke rambutan Naik epa pasar nih Ini yang kemarin Saya naikin ya Oh enggak Yang kebetulan sekarang kan Epa pasar Sudah tidak melayani Untuk seat 111 Untuk Rana Minang Jadi Rana Minang Hanya Seat 22 32 seat aja Nah Om Panji Giliran Jatah Paris Solok Tuh Ini mantap Ini yang Seat 22 32 seat Light Crest Mantap Ada Tiga orang penumpang Yang turun Di Polaris Setelah ini akan ke Kampung Rambutan Untuk menurunkan penumpang Saya akan naik aja Turun aja nanti Di Kampung Rambutan ya Untuk bos epa pasar Ini akan berhenti Di finish terakhir Di Bandung ya Nah jadi Epa Star Yang seperti Saya bilang Menyiapkan Empat unit Terbaru Untuk Jakarta Rana Minang RCI 16.06 Seperti biasa Air suspensi Yang dibalut Bodi Tentrem Avante H7 Mantap Luar biasa Ya Itu agennya Pak Bang Siapa ya? Bang Ashar Agen Epastar Toris Ya Kalau pokoknya Mau naik epa Hubungin aja beliau Ya Mau ke Palembang Ke Padang Lubuk Basung Baikumbu Semua Madi Drivernya Joss Semua Drivernya Oke Jadi nanti Oke Jadi gak pake transit Transit Siap Yang ke Lubuk Basung Amat ke Pakai Kumbu Mantap Karena Kemarin hanya berangkat Satu unit ya Jadi Otomatis Kalau nanti Solo Akan dipindahkan Ke epa Yang ke Bukit Tinggi Kalau sekarang Sudah Jalurnya masing-masing Luar biasa Target Empat unit sehari Ya Target Sekarang mungkin Kalau sudah unitnya keluar Bisa dua Unit sehari Oke Mantap Epastar Luar biasa Bis asli Bis asli Palembang Ya Bosnya Tapi orang awa Ya Kru nya Yang bertugas Ada orang Minang Ada orang Medan Nah Pokoknya orang Yang sudah profesional Di jalurnya Oke Sekarang tinggal menunggu Penumpang yang ada Yang sholat maghrib dulu ya Karena Sholat maghrib itu Waktunya sangat Sempit Jadi Epastar juga Memberikan Keluasan Untuk penumpang Beribadah Kalau bus epastar itu Wajib Sub maghrib Dan subuh Berhenti Ya Oke Berangkat lagi Kita akan ke kampung ramutan Ya Ini kita Mampir dulu ke Kalidres Ada dua orang penumpang Yang turun di Kalidres Ya Jawa Jawa Di mana bu Turun Jawa Waktunya di Kalidres Penumpang yang turun di Kalidres Silahkan ya Jadi ada Agen EPA Di Kalidres Silahkan personal ediketnya Di sini Kalau mau transit Yang mau ke Jawa Tengah Kalau ke Pekalongan Bisa juga di sini Banyak banget bis-bis Jawa Di sini Buat transit Ini banyak-banyak Kru-kru yang bis-bis Jawa Menawarkan penumpang Yang mau ke Jawa Tengah Jawa Timur Untuk transit ya Ada yang Tujuan ke Cilaca Pugon Toro Macem-macem Di sini Di Kalidres Pekalongan juga ada Atau ke Tasik Juga ada Garut ada Oke ya Ke Bandung juga bisa Oh ke Bandung nih Tujuan akhir kan Bandung ya Ini saya tadi panggil Penumpangnya Untuk turun Biar lanjut ke Langkutan Ini dia nih Agen EPA Star Langsung dilayani oleh Agen EPA Kalidres Ini penumpangnya turun Ada dua orang turun di Kalidres Ini di mana sih Ini di mana sih EPA Starnya di mana Moskonya di polis atau di sini Itu bu Disitu bu Agen itu Nah itu nomor teleponnya disimpan Nah Kita sudah sampai di terminal kampung Rabotan Tepat jam 7 malam Sama seperti kemarin Sama seperti kemarin Kita naik Moskye EPA Sampainya jam 7 malam juga Ini Baris Solok Tiba Dari Rana Minang Jam 7 malam Ini Star dari Luwubasung Starnya dari Luwubasung Luar biasa Jauh Jauh sekali ya Kita sudah tiba Di Bebubasung Eh di Kapung Rabotan Ya Terus EPA Star akan segera melanjutkan ke Bekasi Hingga Bandung ya Teman-teman Jadi Yang EPA Star ini Sudah mulai Menjadi perhatian Masyarakat Rana Minang ya Bisa menjadi pilihan Apalagi ditambah Empat unit armada terbaru Segera Akhir bulan ini Akan segera rilis Mantap sekali 1626 Suspensi Empat unit lagi Jadi bisa berangkat Dua unit sehari Keren Nah ini penumpangnya Sudah turun ya Oke Akan melanjutkan Ke Bekasi Dan Inis lain Bandung Ada penumpang Bandung Kurang lebih Lima orang Kali Jadi diantarkan Ke Bandung Silahkan cobain E-Pastar Teman-teman Dari Rambutan Bisa Kampung Kalidres Polis bisa juga Semoga selamat Sampai tujian Bang Panji Dan kawan-kawan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton